Halo Halo semua balik lagi sama gua Amarik di video Harvest Town Oke di video kali ini kita bakal coba ngebahas event baru ya yaitu event Fireworks Festival ya jadi ya langsung aja kita ke videonya Oke guys ini adalah event Fireworks Festival ya Jadi kita bakal bahas Nah untuk yang pertama kita bakal lihat rewardnya dulu ya worklit apa enggak sih buat dikerjain gitu soalnya kalau hadiahnya itu jelek ya malas juga sih buat ngejainnya Oke pertama kita kita lihat dulu reward yang pertama itu kita bisa dapat transport sekolah yaitu sebesar 20 biji terus kita juga bisa dapat spesial mem itu 10 biji ya Nah ini cocok banget deh buat neobi nih soalnya neobi itu butuh transfer gold sama spesial net ya buat ngejalani hari-harinya gitu terus juga ada ada hakoin nah ini cocok banget ya buat nambah-nambah hakoin kalian ya buat beli mon gitu kalau yang belum ada terus juga ada speed up satu jam kita bisa dapat 10 biji terus di sini ada super bom juga ini dapat 10 biji terus nah ini ada hakoin lagi cuy jadi total yang bisa kita dapetin berapa tadi yang yang tadi 50 yang ini 100 ya jadi kita bisa dapat 150 hakoin cuy lumayan nih terus nah ini kita bisa dapat building pet juga sedapatnya 5 biji ya terus speed up itu tiga jam dapatnya 10 biji nah ini ini magic kristal wah ini lumayan banget sih bisa dapat ini ini kita bisa dapat magic kristal juga eh satu ya cuman kita bisa dapatnya terus selanjutnya kita bisa dapat optional material pack itu dapatnya 5 biji terus dapat scale powder juga itu 200 biji dan nah disini kita bisa dapat magic kristal lagi cuy dan di sini juga bisa dapat satu ya jadi totalnya ada dua ya nah jadi itu ya reward yang bisa kita dapetin dari firework festival ya dan menurut gua ini sih worth it sih buat dikerjain ya soalnya dia punya magic kristal sama hakoin ya yang dimana itu itemnya lumayan susah buat didapetin gitu jadi ya ya menurut gua pribadi sih ya worth it aja sih buat dikerjain ya Oke itu tadi reward dari firework festivalnya ya dan kita bakal lihat ke menu yang lain dulu ya yaitu yang menu ini cuy yang pojok kanan bawah nah yang ini yaitu festival daily scene-nya nah disini kalian bisa dapat reward juga jadi kita bakal lihat satu-satu rewardnya apa aja sih Oke untuk di hari pertama itu kalian tuh bisa dapat spesial milk itu lima biji ya cuy Aduh bentar nah terus juga bisa dapat buff double stone ya jadi kalian bisa dapat eh batunya dua kali lipat gitu terus untuk dari keduanya kalian bisa dapat Juicy Beat ini umpan ya buat mancing terus juga dapat gold sebesar 4000 lanjut ke hari yang ketiga nah disini kalian bisa dapat susu ya cuman ini kayaknya ini susu biasa ya susu sapi sama susu ini ya susu kambing jadi ini kayaknya nggak bisa dikonsumsi gitu dan sini kalian juga bisa dapat buff ya double racing buat ya menggandakan susu dan susu sama telur yang kalian hasilin gitu terus dari kebawa tadi Oh ya di hari yang keempat nah disini kalian bisa dapat hard card itu satu biji terus sama diamond ya sebesar 20 biji lanjut ke hari yang kelima nah ini kalian bisa dapat infinite power pickaxe cuman ini kagak permanen ya jadi ada limitnya gitu jadi yang kalian eh apa ya bisa coba lagi itu auto miningnya ya pakai senjata ini walaupun cuman 15 menitan gitu terus ada small bomb kalian bisa dapat small bomb itu 10 biji cuy oke lanjut ke hari yang ke-6 nah disini kalian bisa dapat 50 diamond sama 6000 gold ya terus harian terakhir nah disini kalian bisa dapat magic crystal lagi cuy itu satu terus sama ya makanan ternak ya jadi totalnya kalian bisa dapat magic crystal di sini tiga biji ya wah itu lumayan banget sih lumayan nih buat nambah-nambah hewan magic animal kalian nah untuk ngedapatnya kalian tuh harus login tiap hari ya jadi tiap hari kalian harus claim satu-satu nih rewardnya oke oke sekarang kita lanjut ke Fireworks festival gift ya nah ini adalah event top up nya ya jadi kalian harus top up nih kalau mau ikutin eventnya oke disini kalau kalian lihat ada dua pack yang pertama itu pack warna kuning ya terus yang kedua itu pack warna ungu nah untuknya warna kuning sendiri itu kalian bisa beli packnya dengan dengan harga 0,99 USD atau kalau di rupiah ini tuh sekitar Rp20.000an kayaknya ya sama pajaknya dan disini kalian bisa dapat diamond sebesar 120 biji terus juga nah disini kalian bisa dapat sprinkle sprinkle skycrow 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 ya ini sprinkle two-in-one ya jadi kalau kalian pakai sprinkle ini kalian itu kagak perlu pakai skycrow lagi gitu jadi udah termasuk sama sprinkle nya ya terus selanjutnya pack yang ungu ya harganya 2,99 USD atau kalau di rupiah itu sekitar ya kayaknya 50.000an lah sama pajaknya nah disini kalian bisa dapat 280 diamond sama 10 lucky draw tiket ya Nah tiketnya ini buat yang ini guys yang nah event yang ini nih biar kalian itu bisa gratisan gitu eh nge-catch nya kan gua enggak yakin sih politiknya itu bisa atau enggak eh dapetin kostum ini soalnya banyak yang bilang kalau buat dapetin kostum ini harus nge-draw ya sebanyak 550 kali ya itu katanya ya soalnya sih gua belum coba ya oke lah itu tadi eventnya ya sekarang kita bakal bahas quest yang ada di firework festival ya jadi disini kita dikasih waktu 7 hari ya buat nyelesainya nah ini kalau kalian lihat nih quest-questnya nih yang di sebelah kiri itu ada 7 hari cuman disini kita kagak bisa nyelesain sekaligus ya jadi harus perhari lagi gitu nyelesainya dan disini kita baru bisa nyelesain quest di hari pertama ya untuk hari keduanya sendiri itu belum bisa cuy cuman kita bisa ngintip ya questnya itu apa aja untuk di hari ketiga itu kita kagak bisa ngintip ya itu juga sama ke-4 ke-5 ke-6 sama ke-7 ya itu kita kagak bisa lihat questnya ya oke jadi disini gua bakal kasih sedikit tips ya untuk questnya nah untuk questnya sendiri kalian tuh bisa baca-baca aja sih sendiri ya soalnya questnya itu gampang banget sih atau kalian bingung ya nanti kalian tinggal komen aja di bawah nanti gua bakal jawab kok nah disini tipsnya kalau kalian ketemu quest yang depannya konsum-konsum gini nah nih kalau kalian itu mau cepet nyelesainya ya kalian itu tinggal jual aja sih barang yang bersangkutan ke stall gitu contohnya gini nah disini kalau kalian lihat untuk konsum cash crops of anikin nah itu kita disuruh pilih ya eh tanaman mana yang mau kita pakai gitu nah disini kalian pilih aja salah satu terus kalian jual ke stall nah otomatis dia bakal langsung selesai gitu jadi kalian nggak perlu apa-apa yang lagi tuh nggak perlu ribet-ribet lah gitu sama juga kayak yang stone ini nah itu kalian tinggal jual aja ke stall gitu itu otomatis dia bakal langsung selesai guys jadi kaga perlu ribet-ribet lah nah untuk quest yang lain kalian bisa langsung tanya ke gua ya melalui komen di bawah soalnya ya kayak kepanjangan banget sih videonya Oke ya udah sampai disini dulu videonya see you next time bye bye